Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan video kali ini kita bakal membahas tentang Adobe Premiere Pro lagi Yaitu cara menstabilkan video kalian Jadi membuat video kalian yang agak sedikit goyang itu sedikit rapih Jadi tidak ada shaky-shaky nya Jadi dibuat lebih mulus gitu untuk gerakan videonya Jadi disini gue udah ngebuka project di Adobe Premiere Pro CC 2018 Jadi buat kalian yang baru belajar Adobe Premiere Pro ini Bisa tonton dulu video gue di playlist gue di Adobe Premiere Pro Kalian bisa belajar dulu dari awal Tapi kalau memang udah tau cara buat project kita langsung Masuk ke tutorialnya Jadi yang pertama itu kalian harus siapkan dulu Satu buah kamera untuk merekam gambarnya Atau kalian kalau udah ada gambar atau video yang mau dibuat stabil kan Bisa langsung ke tutorialnya Tapi disini di project gue gue belum memasukkan videonya yang akan dibuat stabil Disini gue masukkan dulu ke dalam project disini ada 3 video nanti bisa gue seleksi Jadi ini sebagai contoh aja buat kalian Oke setelah gue import ini videonya Jadi gue masukkan salah satu gambarnya dulu eh video dulu disini Masukkan ke dalam timeline nya Masukkan ke dalam timeline nya Gue render dulu biar lebih enak gak patah patah Oke kita tunggu untuk proses rendering nya Tergantung dari spek masing-masing komputer ya Jadi semakin bagus speknya Semakin cepat juga proses render nya Oke disini gue udah ada salah satu video Gue pengen potong aja jadi gak terlalu panjang Sebagai contoh video yang sedikit goyang ya Gak terlalu banyak goyang gitu Ini jadi videonya ini maju ke depan ya Untuk pengambilannya Oke caranya itu cukup mudah Tapi kalian pastikan dulu untuk versi di Adobe Premiere Pro nya ini Versi yang terbaru ya Gue disini menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018 Nah kalau bisa kalian juga menggunakan 2018 atau di atasnya lah Nah disini tuh sebenarnya caranya cukup mudah Kalian tinggal meng-input aja disini di kolom effect Kalian bisa pencet disini untuk kolom searching nya Kalian cari namanya web Jadi disini kalian tulis web aja dia udah keluar Disini ada web stabilizer dan web web Nah kalian tinggal pilih aja yang web stabilizer Oke videonya gue potong jadi sebagian ini aja Bisa kalian lihat udah gue render Nah disitu ada sedikit goyangan ya Oke goyangannya agak mengganggu gitu Karena gue memang gak pakai alat apa-apa untuk ngerekam nya Hanya menggunakan bahu aja di tali kameranya Jadi caranya itu cukup mudah Kalian tinggal cari di kolom pencarian web stabilizer Disini Tulis aja tulis aja Disini untuk smoothness nya Dia langsung default di 50% Jadi nanti bisa kalian atur-atur Disininya Nah untuk framing nya bisa kalian atur Bisa auto scale atau yang lain-lain Ini prosesnya udah selesai Kayaknya Oh belum selesai Jadi kita tunggu sampai 100% Untuk metode nya Bisa Subspace wrap Bisa juga Position scale dan rotation Nah disini gue mau nyoba untuk Position scale atau rotation Kalian juga bisa menggunakan yang Subspace wrap ini Tapi kalau gue lebih suka yang ini Jadi gak terlalu Kelihatan kayak robot gitu Jadi coba kita render dulu Oh ternyata masih keliatan Entakan ya Coba kita ganti yang di Disini Subspace wrap Oke Nah disini bisa kalian lihat Setelah gue pake yang Pengaturan atau Yang default Ternyata ya Yang subspace warp ini Lebih cocok Bisa kalian lihat Entakannya jadi lebih berkurang gitu kan Nah framing nya jadi lebih pas Nah tapi Kalian juga harus perhatikan Jadi dalam pengambilan Atau pembuatan stabilizer Stabilizer ini gak sembarangan Jadi kalau ini kan videonya masih speednya Speed normal Jadi itu kadang ada masalah disini Misalkan kalian yang belum tahu Misalkan speednya kalian turunin nih Misalkan kalian mau buat jadi slow motion Videonya Videonya pengen kalian buat slow motion Ini hanya sebagai contoh aja Jadi kalian lebih paham gitu Untuk penggunaan stabilizer ini Atau warp stabilizer Ini kan gua ubah jadi lebih slow motion Kan Nah dalam penggunaan slow motion ini Gak bisa kalian langsung masukin Rob stabilizer nya disini Nanti dia langsung muncul disini Kayak Notification gitu Dia Disini Gak bisa digunakan Jadi kalian hapus dulu Jadi kalau video yang baru kalian buat slow motion Itu harus kalian nest dulu Nah disini harus kalian nest dulu Untuk membuat videonya Ini udah jadi kesatu kesatuan lagi Jadi yang 50% itu udah jadi Sebuah apa ya Sebuah frame baru gitu Nah jadi kalau udah kalian nest Disini kalian Baru udah bisa masukin warp stabilizer nya Setelah itu kita tunggu aja prosesnya Video slow motion nya kita buat lebih stabil Jadi kan kalau lebih slow motion Nentakan itu kan jadi lebih halus gitu Ini menurut gua Coba kita coba aja dulu Apa salahnya kita coba Jadi Ini kan baru 23% Kita cepetin aja videonya menjadi lebih Ehm Menjadi 100% Jadi biar gak kelamaan nunggunya gitu Oke videonya udah selesai Di stabilization Tinggal kita tunggu prosesnya Oke Kalau menurut gua Kalau memang video ini udah pas Di web stabilizer Supaya kita gak keganggu lagi Biasanya bagi leser sedikit aja Kita buat Di sampingnya video baru yang diedit Itu biasanya Berpengaruh juga Mending langsung kita nest juga Langsung kita nest lagi aja Cuma sebenarnya harusnya Kalian render dulu sih Itu gak apa-apa Ini gua render Gua udah percaya Call frame nya bakal lebih bagus Jadi Ah Tidak salah Tiga semua render aja Oke Kita lihat video yang gua buat slow motion ini Di web stabilizer jadinya kayak apa Apakah lebih mulus Nah bisa kalian lihat sendiri Videonya jadi lebih Sinematik gitu ya Jadi lebih mulus gitu Selesai kan Nah itu sebagai contoh Jadi cara pembuatan video yang lebih stabil Jadi ini sebagai alat bantu lah Buat kalian yang udah terlanjur Misalkan lagi di job Atau gimana Misalkan event atau apa Pas udah sampai di komputer Rupanya videonya Agak shaky gitu Jadi gak sedap dipandang Ini salah satu langkahnya Ngebuat videonya bisa lebih halus gitu Atau yang buat buat untuk edit ngedit Untuk video youtube Misalkan videonya itu harus lebih Agak halus bisa menggunakan web stabilizer Itu udah dua contoh gue buat Tadi nah ini kalau misalkan contoh yang kedua itu Eh contoh yang ketiga ini Itu videonya goyang banget gitu Atau shaky banget gitu kan Kurang lebih kayak ginilah Nah gue render dulu Biar enak Previewnya Oke dicepetin aja Biar gak lama nunggunya Oke videonya seperti ini Nah ini videonya kelihatan banget Kalau shake ya Kita potong aja di bagian sini Videonya sangat bergoyang banget gitu Nah di video yang bergoyang ini Coba kita masukkan web stabilizer Oke Ini sengaja untuk audionya gue patiin ya Supaya gak terlalu mengganggu Nanti suaranya muncul Kita tunggu disini proses web stabilizer nya Jadi videonya gue cepetin lagi Untuk langsung ke 100% aja Oke udah selesai proses stabilisasi nya Tinggal kita tunggu kita lihat Apakah video yang bener-bener shake ini Goyang ini bisa agak halus gitu Kita gunakan web stabilizer nya Kita tunggu aja Kita render dulu Biar lebih enak untuk Di preview nya Oke udah Kita lihat Nah bisa kalian lihat Nah bisa kalian lihat disitu Bedanya dengan contoh 1 dan contoh 2 tadi Di video yang bener-bener shaky ini Kita kasih web stabilizer Dia gak Gak berpengaruh gitu Coba kita ganti di metode nya yang ini Ini Dia gak berpengaruh Nah coba kita tambahin smooth nya Jadi lebih tinggi lagi Untuk scale nya kita gedein Auto scale nya Kita render Kita lihat lagi Apakah ada perubahan gitu Nah malah semakin Kayak robot gitu kan Videonya semakin Malah goyang nya tuh aneh gitu Gak Gimana ya Seperti apa ya Tuh Malah pening jadi ngeliatnya Pening Nah gitu kurang lebih Jadi Dari contoh-contoh ini Yang bisa kita lihat itu Untuk contoh pertama Itu work banget Kalau memang itu gambar atau videonya Gak terlalu goyang Atau masih bisa dibilang Hanya goyang sedikit gitu Jadi masih bisa diselamatkan Jadi untuk mempercantik video Tapi kalau kalian buat untuk Lebih cinematic Slow motion gitu Dikasih web stabilizer Lebih bagus dia Jadi untuk Hentakan atau goyang nya Kan lebih Gak terlalu terasa gitu Karena kan dia lebih slow motion Nah untuk contoh yang ketiga ini Untuk gambar yang bener-bener shake Atau gambar yang bener-bener goyang Kalau menurut gua Ya gak bisa diselamatkan juga gitu Jadi kalian usahakan juga Kalau untuk mengambil gambar itu Gak terlalu goyang Jadi Lebih Aman gitu Kalau dalam pengeditannya nanti Jadi Diusahakan Gambar yang diambil Atau video yang diambil itu Gak goyang Walaupun goyang Cuma sedikit Masih bisa diselamatkan Nah gitu Kurang lebih untuk Cara Membuat sebuah video ini Lebih stabil gitu Lebih enak dipandang gitu Nah kayak gitu Menurut gua Tutorial yang bisa gua kasih ke kalian Semoga bermanfaat Buat kalian yang baru-baru belajar Adobe Premiere Pro Belajar terus Karena gua juga Masih sampai sekarang Masih belajar juga Untuk Lebih paham di Semua ini Karena kan di Adobe Premiere Pro ini Lebih banyak gitu Lebih apa ya Kita bisa lebih Menggali lagi Membuat metode baru Di Adobe Premiere Pro Tapi yang gak semudah Kita buat mie instan gitu kan Langsung bisa Karena harus ada prosesnya dulu Ilmunya dulu Paling Paling gak Banyak nonton-nonton video lainnya gitu Oke cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.